Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Pondok Kikro di pelajaran kita kali ini insyaallah kita akan membahas bacaan huruf mukha ta'ah ya yang berada di awal sebagian surah dalam Al-Quran perlu kita ketahui bahwa bacaan huruf mukha ta'ah itu terbagi tiga ya yang pertama ada madlajim harfi mukhafab yang kedua ada madlajim harfi mushaqal dan yang ketiga ada madtubi'in harfi ya dan insyaallah yang akan kita bahas kali ini yaitu madlajim harfi mukhafab ya terjadinya madlajim harfi mukhafab itu bila mana ada mad lalu berhadapan atau bertemu dengan huruf sukun pada huruf mukha ta'ah yang berada di sebagian awal surah dalam Al-Quran ya maka itu dihukumi madlajim harfi mukhafab jadi madlajim itu artinya suatu bacaan panjang yang harus dipanjangkan ya suatu bacaan yang harus dipanjangkan harfi yun secara huruf ya atau secara harfi ya mukhafab dientengkan ya jadi dalam arti madlajim harfi mukhafab itu suatu bacaan mukhafab yang tidak mengandung huruf tasdid jadi dibacanya dientengkan ya ada pun cara membacanya cara membaca madlajim harfi mukhafab yaitu harus dibaca secara huruf hijaiyah sekaligus dipanjangkan enam harukat ya baik sekarang kita ke contohnya ya di sini kita ambil satu contoh dulu ya itu pada bacaan ayin singkof pada bacaan ayin singkof di sini sering terjadi kesalahan dibaca ayin singkof nah itu terjadi kesalahannya ya kenapa seharusnya pada bacaan ayin singkof ini mengandung dua ikhfa ya yang pertama dari bacaan ayin ke sin contohnya ayin yang kedua dari bacaan singkof contohnya si singkof seperti itu ya sekali lagi pada bacaan ayin singkof ini mengandung dua ikhfa yang pertama dari ayin ke sin dan yang kedua dari sin ke kof ya nah kenapa bisa ada bacaan ikhfanya atau mengandung ikhfa nah baik sekarang kita perinci ya jadi bacaan ayin singkof ini jika tidak jika diperinci satu persatu hurufnya maka akan menjadi seperti ini ya silahkan diperhatikan nah perhatikan kenapa bisa mengandung ikhfa ya karena di saat kita membaca ayin maka di ujung bacaan ayin ini ada nonsukun sedangkan nonsukun di sini berhadapan dengan huruf sin huruf sin ini merupakan salah satu daripada huruf ikhfa ya maka keterangannya bila mana dan nonsukun berhadapan dengan salah satu rupa maka bacaan nonsukun tersebut harus disamarkan disertai dengan guna nah disini pun itu harus ada ikhfanya atau harus diikhakan harus ada samar disertai gunanya seperti itu ya jadi setelah dipanjangkan pada bacaan ayin nah untuk kain ini dihukumi madlin ya jadi dibacanya boleh empat atau enam harokat ya jadi setelah dipanjangkan empat atau enam harokat di ujung bacaan ayin tersebut harus ada samar disertai dengan guna ya contohnya ayin nah seperti itu jadi harus ada guna ya kenapa karena ada nonsukun berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf sin ayin di ujung ayin ini berhadapan dengan huruf salah satu huruf ikhfa yaitu sin maka bacaan ujung ayin tersebut itu harus ada samarnya seperti itu ya ayin dan ikhfa yang kedua itu dari bacaan sin ke kop kenapa perhatikan huruf sin jika ditulis secara lafad maka bacaannya akan menjadi seperti ini sin sedangkan di ujung sin ya itu terdapat nonsukun nonsukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa yaitu kop sedangkan bila mana ada nonsukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa maka suara nonsukun tersebut harus disamarkan disertai dengan guna nah maka disini pun itu harus ada ikhfa harus ada samar disertai dengan gunanya jadi setelah dipanjangkan enam harokat bacaan sin di ujung panjangnya itu harus ada samar karena ada nonsukun berhadapan dengan huruf ikhfa seperti itu ya contohnya sin kof seperti itu nah ini juga sama setelah kita memanjangkan huruf kopnya enam harokat lalu diikuti dengan huruf fa' hamas ya karena huruf fa' ini merupakan salah satu daripada huruf alhamas ya seperti itu baik sekali lagi kita baca jadi terjadi kesalahannya yaitu di saat kita membaca ayin sin kof itu tidak mengandung ikhfa ya jadi dibacanya seperti ini ayin sin kof seperti itu ya jadi tidak ada tidak ada ikhfanya jadi seharusnya itu mengandung ikhfa penjelasannya sudah kita jelaskan tadi ya jadi yang benar itu adalah dibaca secara ikhfa ya jadi mengandung ikhfa ayin sin kof seperti itu ya enabi y y y y Terima kasih.